Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengklaim risafel atau perlombakan Kabinet Indonesia Maju yang berlangsung pada Rabu 15 Juni 2022 ini bukanlah hal yang tiba-tiba. Pramono menyebut bahwa perlombakan Kabinet ini telah dipertimbangkan secara matang demi memberi penyegaran dengan merombak susunan menteri dan mengisi sejumlah kursi wakil menteri. Pramono menyebut perlombakan Kabinet baru dilakukan saat ini karena dianggap menjadi momentum yang tepat. Sejumlah faktor juga telah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan risafel demi penyegaran Kabinet. Senada dengan Pramono, ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia, Peter Abdullah, juga menilai bahwa risafel Kabinet memang perlu dilakukan saat ini. Karena menurutnya risafel ini telah ditunggu-tunggu banyak orang. Menurut Peter, semua menteri harus fokus menghadapi semua tantangan perekonomian saat ini. Karena masyarakat saat ini berharap pemerintah fokus pada penanganan gejolak ekonomi. Menurut Peter, jika menteri sibuk sendiri, apalagi tidak fokus dan memiliki kinerja yang buruk, maka hal itu dapat berdampak negatif ke perekonomian Indonesia.